Ada pun komposisi dari 580 bakal calon, 380 caleg perempuan atau 33 persen. PD Perjuangan adalah parti yang dibuat oleh perempuan, ketua DPR perempuan, bahkan calon presiden Pak Ganjar Pranowo diumumkan pada hari Kartini untuk mengelurakan semangat emansipasi. Sehingga meskipun terjadi perubahan aturan, PD Perjuangan tetap komit, maka seluruh calon perempuan itu 33 persen. Dan saat ini jumlah anggota legislatif perempuan terbanyak, kepala daerah perempuan terbanyak itu dari PD Perjuangan. Sehingga perubahan itu tidak merubah komitmen dari PD Perjuangan di dalam menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai satu kepakan sayap burung garoda untuk membawa Indonesia, membawa kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan. Mbak Puan beliau adalah ketua DPR RI Perempuan Pertama, sosok yang telah melalui penugasan secara bercinjang. Dan beliau menjadi ketua DPR RI Bidang Politik, Menko PMK yang terbukti kepemimpinannya berhasil sebagai Menko PMK terbudah dan juga ketua DPR RI Perempuan yang pertama. Sehingga atas fungsi-fungsinya yang sangat baik tersebut, maka Mbak Puan Maharani juga dicalonkan. Dan tugas-tugas yang beliau omban, tadi beliau menghadiri KTT ASEAN yang ke-42 di Labuan Bajo beliau pun menitipkan salam, artinya juga mendukung sepenuhnya bagaimana agar pemilu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dalam kapasitas sebagai ketua DPR, memberikan dukungan terhadap seluruh penelenggara pemilu. Sehingga pemilu dapat dicalonkan dengan baik, dengan lebih demokratis dan tentu saja suasana kegembiraan rakyat di dalam menyambut pemimpin yang baru dan itu yang dipersiapkan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri oleh PD Perjuangan dengan dukungan rakyat Indonesia. Jadi Mbak Puan kembali dicalonkan.